Edi Mulyadi tetap tak bisa bernafas lega meski sudah meminta maaf seusai menghina Kalimantan. Sejumlah warga suku Dayak yang merasa dihina dengan statement Edi Mulyadi pun langsung bereaksi. Mereka menggelar ritual potong babi hingga adanya ancaman mandau terbang yang dilayangkan untuk eks-politisi PKS ini. Dalam pernyataannya, Edi Mulyadi diketahui menyebut bahwa Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Buntut ucapannya itu, Edi Mulyadi diketahui dilaporkan ke pihak kepolisian. Tak hanya itu, ia pun kini mendapatkan serangan dari sejumlah suku Dayak. Satu di antaranya datang dari Organisasi Masyarakat atau Ormas Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur Kalimantan Utara atau LPA-DKTKU. Kemarahan dan tersinggungnya Ormas yang mayoritas diisi masyarakat adat Dayak ini dilakukan dengan pemotongan hewan seperti ayam dan juga babi. Simbol dari pemotongan ayam dan babi dalam aksi LPA-DKTKU ini digelar di Simpang Mall Lembuswa, Naikota, Samarinda. Ritual yang dilakukan merupakan bentuk kemarahan dari leluhur atas tindakan Edi Mulyadi yang melecehkan Kalimantan. Tak hanya itu, seorang tokoh Kalimantan bahkan mengancam akan mengirimkan mandau terbang pada Edi Mulyadi. Sosok dari suku Dayak dalam video yang beredar ini tampak menggunakan pakaian suku Dayak dan menjelaskan bahwa Edi Mulyadi sedang dalam bahaya. Ia pun tegas meminta agar Edi Mulyadi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekilas, mandau terlihat bak pedang tradisional pada umumnya. Namun, mandau biasanya dibuat dengan pola etnik yang sangat kental. Pada zaman penjejahan, mandau sendiri dipakai suku Dayak untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai Kalimantan. Saat ini diketahui Edi Mulyadi telah dilaporkan dan terancam atas tiga laporan ke pihak kepolisian. Hal ini dijelaskan oleh Karopenmas Divisumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Selain baris krim, Polda, Kalimantan Timur juga telah menerima satu laporan polisi untuk Edi Mulyadi. Kemudian ada total 10 pengaduan dan 7 pernyataan sikap yang dilayangkan warga Kalimantan Timur. Di Sulawesi Utara, Polda, Sulut juga menerima satu laporan untuk Edi Mulyadi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!